selamat menikmati tidak bisa tumbuh jadi diambil anggreknya jangan semua ada kalau bunga bagian yang anggrek yang paling tinggi bunga nanti bisa bisa jadi biji nanti bisa tepat portal bijinya nanti pecah nah itu akan tumbuh kemana-mana nebel di pohon lagi nanti tumbuh anggrek-anggrek baru lagi nah itu kemudian kalau bagaimana setelah mengambil anggrek dari hutan atau dari budidaya merawatnya di rumah nah yang paling penting untuk merawat anggrek itu adalah agroklimat yaitu lingkungan agroklimat itu mulai dari sirkulasi udara mulai dari kelembapan cahaya matahari itu dan juga apa saya ulang agroklimat itu meliputi cahaya matahari kelembapan sirkulasi udara gitu kemudian yang paling penting adalah bagaimana merawatnya tidak semua jenis anggrek itu ditanam pakai tanah saya melihat di beberapa tempat di pameran pokoknya ada anggrek ditanam dengan tanah nah ini saya anggrek secara habitat itu dibagi menjadi dua yaitu anggrek yang bertipak bertipak epifit dan terestrial jadi anggrek yang tipenya epifit yaitu anggrek yang menempel di pohon nah seperti anggrek gramatophilum scriptum atau anggrek macan anggrek skuleri anggrek konantum adang berbilianum ya itu tipe-tipe anggrek epifit kemudian yang satu lagi adalah tipenya terestrial nah itu kemarin waktu jalan-jalan ke posdik kita melihat di sana itu banyak jenis-jenis sepatu glutis atau keren-keren bunganya umu-umu itu nah ada yang apa jenis apa lainnya itu seperti anggrek gramatophilum speciusum itu bisa juga dibatu ataupun dibatu atau terestrial di pohon nah kemudian dari secara apa anggrek itu dibagi dua secara jenisnya yaitu yang secara tipenya yaitu yang tipe monopodial dan simpodial anggrek yang monopodial itu batanya cuma satu jadi kalau kita rawat itu batanya cuma satu memang tinggi terus nah itu seperti anggrek aratmis atau anggrek kalacengkeng biasanya nama lokalnya nah kemudian anggrek bulan anggrek vanda itu tipenya monopodial nah kemudian satu adalah tipenya simpodial simpodial itu yang punya batanya lebih dari satu bisa beranak seperti contohnya yaitu anggrek macan atau gramatophilum ada sebuleri ada konantum dan lainnya nah untuk pengembangan secara konvensional anggrek yang bertipe monopodial itu bisa dibutuhkan secara setek batang jadi anggrek mungkin yang tinggi ke atas kayak anggrek apa aratmis atau kalajengging nah itu bisa dipotong nanti yang udah keluar akar bisa dipotong nanti ditanam lagi nah kemudian kalau yang dari tipe-tipe monopod simpodial itu kita bisa potong rumpun jadi kalau rumpunnya udah banyak lebih dari 6 bisa kita potong caranya memotong pun juga harus apa nggak boleh langsung dipotong satu batang satu batang tidak boleh jadi nanti kita praktek aja bagaimana cara motongnya jadi motongnya itu harus setiap 3 batang sedubun atau batang yaitu 3-3 kalau 6 bisa dibagi 2 jangan kalau batangnya 2 dipotong jadi 2 nanti kasihan bisa mati nah gitu nah berikutnya adalah bagaimana cara merawat anggrek anggrek yang bagus itu bukan bagaimana kita memberi pupuk atau kita merawatnya yang paling penting adalah bagaimana yang tadi agroklimat yang paling penting itu sebagus apapun pupuknya sebagus apapun obatnya kalau kita menananya tidak sesuai dengan agroklimatnya maka anggreknya tidak bisa subur kadang-kadang kita naruh anggrek begitu saja tapi ketika agroklimatnya pas sesuai maka anggrek itu bisa bertumbuh subur begitu pun juga sebaliknya kadang kita memperlakukan anggrek itu karena disayang saking sayangnya anggreknya tidak dipanaskan ditaruh di tempat terbuk karena sayang disiram tiap hari nah nanti akhirnya juga busuk jadi kalau kita menanam harus sesuai ada yang anggreknya sukanya panas ada yang sukanya sedang ada yang sukanya agak gelap jadi kita harus bisa membedakan mana anggrek yang suka panas anggrek yang sukanya mungkin hanya sedang dan agak gelap nah kalau dibola balik misalnya sukanya gelap dipanaskan dan dipanaskannya biasanya panas ditaruhkan nah itu nanti bisa anggreknya bisa busuk hati nah kemudian secara umum apa saja anggrek yang biasanya suka panas atau yang suka agak teduh nah ini biasanya kalau disini secara umum anggrek yang suka panas itu adalah anggrek di dubium kalau disini itu anggrek serius secara umum penantum merbilan biasanya kan suka panas demikian juga dengan anggrek macan anggrek garamotuculum scriptum ataupun spesius papuanum spesiusum itu suka panas sepatu belutis juga kemudian ada juga anggrek yang sukanya agak teduh misalnya anggrek bulan atau anggrek palenopsis kemudian juga anggrek papiopedilum atau anggrek kantong semak biasanya sukanya agak teduh demikian juga dengan anggrek vanda jadi vanda yang bunga besar-besar itu biasanya agak teduh berbeda dengan anggrek yang jenisnya satu tipe dengan vanda yaitu anggrek arachnis anggrek kalajeng itu biasanya suka panas jadi kalau anggrek arachnis atau dublas yang jauhnya kayak pensil itu biasanya itu kita panas pulusan kalau semakin panas biasanya rejin bunga demikian juga sebaliknya kalau semakin teduh biasanya cuma menjalak sampai tinggi aja enggak bunga-bunga nah mungkin disini bapakku pernah mengalami seperti ini enggak nah kemudian sebelum kita lanjut untuk materi untuk oh iya tambah lagi untuk memajuk pertumbuhan bisa kita dibantu dengan penyemprotan penyemprotan pupuk atau pengendalian penyakit nah untuk pemupukan nah ini anggrek yang anggrek yang kecil kita pupuknya itu makanya pupuk NPK yang N tinggi jadi kalau kita lihat pupuk itu ada kode-nya NPK nah itu kan ada biasanya 16 20 30 gitu kan atau kadang 16 16 16 itu kode-NPK yang paling bagus adalah sesuai dengan umur anggrek kalau anggreknya masih kecil konsentrasi pupuknya adalah N tinggi NPK biasanya N-nya 20 21 16 16 nah gitu kemudian kalau anggreknya itu anggreknya remaja itu bisa pakai NPK rata nah biasanya 16 16 16 demikian juga kalau yang untuk pembungaan nah untuk pembungaan anggrek yang dewasa itu kubuknya yang P tinggi jadi yang bagian belakang itu tinggi namanya itu nah kemudian kadang-kadang ada gini anggreknya udah saya kubuk pembunga tiap hari tapi kenapa aku gak bunga-bunga nah disini biasanya beberapa anggrek tertentu itu anggreknya adalah musiman jadi mungkin setahun bisa bunganya sekali dua kali jadi walaupun dipukuk dengan bagaimanapun biasanya gak bunga-bunga jadi nunggu musim nah itu mungkin sampai disini mungkin ada yang perlu ditanyakan belum kita lanjut ke praktek kebetulan saya sudah mendengar penjelasan dari Bapak bagus sekali buat saya karena saya adalah petani anggrek kebetulan di rumah saya banyak anggrek suma setiap keluar bunga ada sejenis siput yang selalu makan sehingga saya juga tidak tahu kira-kira bagaimana caranya untuk saya menghilangkan sama itu terima kasih langsung saja saya jawab ya biasanya siput itu suka memakan bunga anggrek atau akar yang masih muda ataupun tonas anggrek nah penanganannya adalah bisa dikasih apa insektisida insektisida yaitu mereknya siputok itu jenis yang biasanya khusus untuk siput nah ini saya tambahkan lagi ya untuk perawatan anggrek tadi setelah dipukuk untuk ini pemukukan untuk yang anggrek yang mulai dari keceh sampai dewasa kemudian adalah pemberian penyemprotan untuk insektisida yaitu untuk mencegah hama penyakit itu berbeda halnya kita menanam bunga dengan menanam sayur kalau kita menanam sayur kalau kita diserang hama baru kita semprot nah berbeda kalau dengan anggrek sebelum hama menyerang kita semprot dulu jadi pencegahan kalau anggrek dimakan dulu kan penampilannya tidak tidak bagus jadi itu untuk pengendalian nama penyakit misalnya untuk jamur kalau kalau di Jawa kalau di sini saya melihat tidak mengenal musim ya hampir setiap hari di sini hujan nah biasanya kalau pengendalian nama penyakit khususnya untuk jamur itu pemberian bunga itu selama 2 sampai 3 minggu sekali disemprotkan dosisnya bisa disesuaikan dengan aturan pakenya jadi setiap merek fungisida itu aturan pakenya berbeda-beda ada fungisida yang sistemik atau yang biasa kalau yang sistemik itu biasanya merasuk kejarikan itu biasanya lebih bagus tapi biasanya memang harganya lebih mahal kemudian juga penyemprotan untuk insektisida jadi biasanya kalau dianggrek itu biasanya amal itu putu putu daun dan tungo kalau tungo itu biasanya yang dibalik daunnya ada warna merah-merah atau hitam nah kalau tungo itu biasanya penyemprotannya dengan akarisida bisa kalau mereknya bisa omit samit atau maksal kemudian kalau apa penyerang pengendalian penyakit dari insektisida untuk biasanya untuk jenis kulat jenis apa misalnya putu-putu yang lain itu biasanya pakai insektisida bisa pakai tapi bisa pakai maksal bisa pakai misalnya jurusban atau metmer yang lain jadi setiap pengendalian hama nanti disesuaikan dengan penyakitnya penyemprotan bisa intervalnya bisa 2-3 minggu sama kemudian untuk pemupuk juga dosisnya biasanya rata-rata 1-1 gram per liter untuk pupuk ya tadi yang NBK tadi pemupukannya itu tadi itu 1-2 gram per liter pemupukannya yang perlu diperhatikan adalah pagi hari atau sore hari jadi baik kita menyemprot untuk fungisida insensida maupun pupuk itu tidak boleh menyemprotkan di siang hari jadi yang paling bagus ketika awal matahari tebet ataupun matahari mau mendelam itu paling bagus jadi waktu kalau pagi hari stomatanya baru kebuka nah itu baru disemprot oh ya tambah lagi bahwa anggrek itu mencari makanannya itu hampir 80-90% itu dari daun bukan dari akar akar itu cuma sedikit sekali prosentasenya jadi akar itu fungsinya untuk nempel aja di pohon biar enggak jatuh sisanya untuk nutrisinya biasanya dari daun karena itu selamin kalau kita pupuk anggrek kenapa pakai pupuk daun karena anggrek itu penyerah nutrisinya dari daun nah gitu dosisnya setiap kali menyemprotan kalau pupuk seminggu dua kali di pagi hari kemudian kalau nyiram anggrek usahakan jangan siang-siang kalau bisa pagi hari atau sore hari juga kemudian untuk jenis beberapa jenis anggrek tertentu itu memang bisa dihujan secara langsung itu memang kuat jadi enggak masalah seperti anggrek spesies itu dihujan enggak masalah tetapi untuk jenis-jenis anggrek tertentu misalnya anggrek yang anggrek palenopsis yang biasanya kita sering impor dari Taiwan dari Thailand itu memang tidak boleh dihujan-hujankan jadi kalau terlalu banyak air terlalu banyak jadi ya sering busuk jadi kalau nanam jenis anggrek-anggrek yang palenopsis ataupun anggrek katelea usahakan dikasih penedup atau greenhouse yang ada penedupnya bisa pakai plastik UV ataupun pakai fiberglass jadi enggak kena hujan langsung kemudian penyiram jenis anggrek palenopsis usahakan nunggu kering jadi kalau medianya kering baru disiram kalau masih basah usahakan jangan disiram nah itu kemudian hal yang paling penting lagi adalah penggantian media jadi kadang-kadang kenapa sih tanam anggrek udah lama kok makin lama gak makin bagus tapi makin jelek itu biasanya medianya sudah asam nah itu biasanya perlu diganti yang baru atau biasanya kalau anggrek kita lihat anggrek macan kalau akarnya sudah naik-naik gitu kan biasanya makin tanamannya besar makin lama makin kecil makin kecil biasanya anggrek macanya seperti itu nah itu biasanya sudah asam jadi semua medianya itu bisa dibuat bisikan akarnya dipotong dibuat semua ditanam lagi biasanya itu bisa mulai tumbuh bagus lagi nah sampai disini mungkin masalah budidaya ada yang perlu ditanyakan sebelum kita praktek terima kasih saya di rumah juga kan tanaman anggrek banyak di rumah kira-kira kalau disiram sama air beras itu gak apa-apa ya karena di rumah setiap hari nyiramnya pakai air iya iya makasih itu aja air beras itu untuk nyiram anggrek bagus daripada air biasa memang lebih bagus pakai air beras tapi kalau kita menyiram dengan air beras kita habis tujuan berat itu jangan kita siramkan langsung jadi harus kita mendapatkan dulu nah nanti mendapatnya itu dibuat dipakai yang beningnya jangan sebaliknya yang mendapatnya dipakai nah itu nanti kalau mendapatnya itu memang banyak nutrisinya tapi itu bisa menimbulkan banyak sumber penyakit jamur muda asam nah itu memang dari mendapatnya itu jadinya beningnya yang dipakai bukan mendapatnya nah setiap hari gak apa-apa iya untuk kira kalau kondisinya memang kering siram setiap hari gak apa-apa kita tampung diendapkan nah jangan lama-lama mendapatnya itu kan banyak apa ya banyak nutrisinya jadi mudah 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 keserang jamur nanti biasanya pagi sore biasanya udah asam udah udah ini apa udah kena jamur nah itu ininya udah busuk itu jadi jendapkan mungkin beberapa menit ketika udah mengendap diambil yang beningnya buat iram nah mungkin ada lagi untuk penyemprotan fungisida atau insektisidanya apa langsung di tempat yang diserang apa daunnya batangnya atau akarnya atau kita cuma kasih ke wadahnya gini untuk penyemprotan baik pupuk insektisida maupun fungisida itu yang paling bagus adalah seluruh bagian tanaman jadi disemprot semua baik daun ke bunga yang paling apa yang paling bagus itu adalah bagian bawah daun usahakan itu disemprot karena biasanya penyakit itu sembunyi di bawah daun kemudian juga kalau kita nyemprot pupuk atau vitamin itu biasanya kan setopantannya di bawah daun penyeraman makanan jadi ada bagusnya penyemprotannya itu di bagian bawah atau kalau kita memang punya dana lebih untuk beli nutrisi CPT bisa kita tambahkan vitamin B1 kita pakai minyak ikan tapi mungkin disini agak susah mencarinya tapi itu bisa bisa untuk nutrisi tambahan itu pemakaiannya 2 minggu sekali nah pemakaian untuk vitamin CPT ini tidak saya anjurkan karena kenapa kalau kita dosisnya kebanyakan agaknya bisa mutasi kalau terlalu subur nanti agaknya subur enggak bunga-bunga nah demikian juga sebaliknya kadang pemakaian berlebih itu nanti tanamannya menjadi kerden juga bisa itu aturannya harus pas kalau misalnya kita pakai vitamin B1 atau CPT pemakaiannya 1-2 cc per liter itu pemakaian maksimal 2 minggu sekali sama minyak ikan kalau memang punya darimah 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 kemudian tambahan lagi mungkin bagaimana merawat anggih supaya bisa bagus buat lombah nah kemarin kan juga waktu lombah beberapa sejajar kenapa saya kok bunganya bagus tapi kok enggak menang itu ya nah pertama-tama yaitu anggrek kalau kita mau buat lombah jadi tanamannya juga tidak boleh stress jadi anggrek kalau kita ngambil dari hutan kita bawa biasanya stress kemudian beberapa kuntum bunganya itu ada yang rusak itu adalah mengurangi mengurangi nilainya jadi bagaimana bagus itu adalah susunannya itu rapi warnanya cerah daunnya utuh enggak boleh terserang penyakit nah kalau kita mungkin bunganya putus satu udah mulai kurang nanti ada hama penyakit kurang lagi nah itu kesehatan kalau biasanya lomba-lomba di luar ketika lomba masuk ada hama penyakit biasanya langsung didis nah biasanya tanamannya diacat dan bunganya rotok satu udah langsung didis enggak boleh nah itu nah karena disini masih belajar juga di Malang jadi semua tanaman lomba kita terima nah kemudian kalau juga ada tanaman lomba itu juga harus ada bunganya nah kemudian dipotnya bagus nah itu untuk jenis-jenis anggrek tertentu biasanya enggak bunga boleh dilompakkan seperti anggrek makodes anggrek tanah itu yang daunnya mirip kayak 4.000 itu boleh anggrek-anggrek jewel anggrek kecil itu memang bagusnya bukan di bunga akan tetapi di daun itu boleh tetapi kalau untuk anggrek-anggrek jenis lain syaratnya harus berbunga penampilannya menarik susunannya rapi bunganya banyak warnanya cerah kontras nah anggrenya semakin langka nilainya semakin tinggi mungkin ada yang ditanyakan lagi sebelum kita lanjut untuk praktek baik kalau tidak kita langsung untuk praktek budidaya nah terima kasih selamat menikmati